Ya pemirsa bakal calon wali kota Jambi, Pardomuan Siregar resmi mengambil formulir pendaftaran bakal calon wali kota Jambi di kantor DPD Nasdem Kota Jambi. Pardomuan Siregar yang diwakili oleh jurubicara dan tim pemenangnya, mendatangi kantor DPD Nasdem Kota Jambi guna mengambil formulir pendaftaran bakal calon wali kota Jambi 2024. Di mana kedatangannya diwakili oleh jurubicaranya Afrizal dan ketua tim pemenangan Paris Siregar. Jurubicara Afrizal mengatakan bahwa partai Nasdem DPD Kota Jambi merupakan partai yang terbuka dan sangat eksklusif, serta memiliki ideologi kuat dalam memilih bakal calon yang akan diusung di tahun ini. Dirinya berharap agar partai Nasdem dapat memberikan rekomendasi untuk mengusung Pardomuan Siregar sebagai bakal calon wali kota Jambi 2024. Ya kami mendengar dan melihat bahwa partai Nasdem melakukan rekomendasi untuk keabal calon wali kota Jambi. Nasdem ini kan partai terbuka, sangat inklusif, sangat mengedepankan sebuah kemajuan yang sangat kuat dalam ideologisnya. Tidak ada transaksi, industrialisasi dalam lapang perdagangan dan perusahaan. Intinya memang dari Pak Kom itu kita tertarik dan mudah-mudahan Nasdem bisa merekomendasikan kami sebagai bakal calon untuk mengusung kami sebagai bakal calon wali kota Nasdem. Nah disambung itu juga, calon kami, pendidik kami, Pak Pardomuan Siregar, itu adalah warga besar kami daripada partai besar partai Nasdem. Sudah lama berkipar dari partai Nasdem, saudara-saudaranya bahkan umur diaya kisator, itu patut dipertimbangkan dan dipertimbangkan oleh partai Nasdem, diusung, diusung, diusungkan. Artinya, secara basis real politik kita sudah punya. Tinggal bagaimana caranya nanti mensosialisasikan di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih telah menonton!